Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Alhamdulillah pusat sudah menyiapkan 3 kejutan bahagia Bagi para KPM PKH dan BPNT di tanggal 12 Agustus tahun 2022 Dan di tanggal 15 Agustus dan terakhir di tanggal 17 Agustus tahun 2022 Kira-kira kejutan bahagia apakah yang akan diterima oleh para penerima manfaat PKH dan BPNT di tanggal-tanggal tersebut Nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara Klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Ada kabar bahagia terbaru masih pada bulan Agustus pada hari ini Terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Bahwa pencairannya sampai saat ini itu masih sedang dilanjutkan Dicairkan oleh Bang Himbara kepada para KPMPKH yang telah masuk datanya Di dalam surat SP2D pencairan PKH tahap yang ketiga di tahun 2022 ini Seperti sudah kita ketahui bersama pencairan PKH tahap ketiga pada bulan Agustus ini Pada hari ini Alhamdulillah sekali untuk proses pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Itu masih sedang dilanjutkan Dicairkan pada sore hari ini sampai malam hari nanti Kepada para KPMPKH yang belum cair bantuan PKH tahap ketiganya Khususnya bagi para KPMPKH yang telah di eskakan Masuk namanya di dalam data bayar surat SP2D yang telah diturunkan kemarin Bagi yang belum cair saya doakan terus Semoga bantuan PKH tahap yang ketiga Anda Ini akan segera menyusul cair pada bulan Agustus tahun 2022 ini Amin Kemudian kita lanjut informasi berikutnya Yang sudah dinantikan oleh para KPM Terkait ada 3 kejutan bahagia untuk para KPM PKH dan BPNT Di tanggal 12 Agustus Tanggal 15 Agustus Dan di tanggal 17 Agustus tahun 2022 Baik langsung saja ini yang pertama Kejutan bahagia yang pertama Ini berdasarkan surat Kemensos baru-baru ini Yang diturunkan untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia Bagi Anda para penerima manfaat PKH Yang saat ini belum menerima buku tabungan Dan juga Kartu Keluarga Sejahtera atau KKSnya Ini ada instruksi dari pusat Agar Kepala Dinas Sosial Provinsi Itu harus berkoordinasi Dengan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota Dan juga bagi bank penyalur Untuk proses percepatan penyaluran Dan penjadualan pendistribusian buku tabungan Atau Kartu Keluarga Sejahtera KKS Tahap 1 dan Tahap 2 Paling lambat di tanggal 12 Agustus tahun 2022 besok Jadi bagi Anda para KPM PKH Yang sedang menunggu penyerahan Kartu KKS dari Dinas Sosial setempat Ini dipastikan paling lambat Pada tanggal 12 Agustus besok Kartu KKS PKH dan buku tabungan Yang sedang Anda nantikan Itu akan segera dapat diterima Oleh para penerima manfaat PKH yang baru Kemudian kita lanjut informasi penting yang kedua Ada kejutan bahagia yang kedua Ini berdasarkan surat kemensos baru-baru ini Nah hasil laporan percepatan Dan pendistribusian buku tabungan Atau KKS Yang disampaikan melalui kantor desa Atau kecamatan Ini bukti laporannya harus disampaikan Kepada Direktur Jaminan Sosial Paling lambat pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 besok Saya doakan semoga bagi Anda KPM PKH dan BPNT penerima baru Ini namanya ada di dalam laporan tersebut Sehingga Anda bisa menjadi yang beruntung Saldo kartu KKS yang Anda nantikan Itu bisa segera terisi Dan bantuan PKH dan BPNT Yang disalurkan dari pusat Apabila nama Anda Itu masuk di dalam laporan tersebut Ini tidak menutup kemungkinan Saldo KKS Anda itu akan segera terisi Bantuan tunai PKH Sesuai komponen yang Anda miliki Apabila Anda memiliki Komponen PKH anak balita Ini akan mendapatkan saldo Di kartu KKSnya Senilai 750 ribu rupiah Dan apabila Anda memiliki Komponen anak sekolah SMA Ini akan mendapatkan Uang bantuan PKH Senilai 500 ribu rupiah Dan apabila Anda memiliki Komponen lansia Ini akan mendapatkan saldo Di kartu KKSnya Senilai 600 ribu rupiah Nah kemudian kita lanjut Informasi penting yang ketiga Kejutan bahagia yang ketiga Ini pada tanggal 17 Agustus Di tahun 2022 ini Para penerima manfaat PKH dan BPNT Ini harus ikut berbahagia Merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-77 Para KPM PKH dan BPNT Tentunya ini akan ikut merayakan Hari hut RI yang ke-77 Ini dengan acara-acara perlombaan Dan acara-acara lainnya Yang membuat hati para KPM Ini dapat terhibur dan bahagia Apalagi baru-baru ini Bantuan PKH tahap yang ketiga Dan BPNT-nya Ini sudah banyak para KPM PKH Maupun BPNT yang menerimanya Saya doakan semoga Bagi para KPM PKH dan BPNT Yang belum cair bantuannya Ini dapat segera cair Uang PKH dan BPNT-nya Sebelum tanggal 17 Agustus Di tahun 2022 ini Amin Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton!